Betapa sayangnya Allah sama kami Sampai-sampai disaat aku membutuhkan Ada aja Allah memberikan jalan Padahal kita masih proses Menabung insyaallah Waalaikumsalam Alhamdulillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman apa kabar Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam Lindungan Allah SWT Alhamdulillah Kali ini aku akan sharing lagi pengalaman Salawat dari teman-teman kita Tapi sebelumnya buat teman-teman yang belum subscribe Di subscribe dulu biar aku makin semangat lagi bikin videonya Buat teman-teman yang punya tesimoni salawat Langsung aja kirimkan tesimoni teman-teman Ke nomor ini 0813-1543-0565 Dan buat teman-teman yang belum punya buku ini Jangan pernah lelah ada nikmat di setiap salawat Ini buku pertama aku Teman-teman bisa beli di Gramedia Atau teman-teman bisa ketik aja di Shopee Banyak yang jual ya Jangan pernah lelah ada nikmat di setiap salawat Langsung aja ketik itu Nanti keluar siapa-siapa aja yang jual Langsung aja sekarang akan aku bacain ya teman-teman Tesimoni nya Ini dari Mbak Ria Indri Assalamualaikum Mbak Mel Waalaikumsalam Aku mau sedikit berbagi cerita berkas salawat Barangkali bisa dibantu buat titik tiktok Untuk inspirasi dan motivasi yang lain Mbak Awalnya saya lagi hamil muda Mbak Kebetulan pelafon rumah sedang ambrol Karena kayu dimakan rayap Jadi rumah terasa panas karena langsung genteng dan kalau hujan ada sedikit titik air hujan yang masuk dari atas genteng Kemudian saya bilang sama suami ayah Nanti kalau udah lahiran Bayi kita kasihan ya Kalau pas hujan atau kadang kejatuhan kotoran cicak Yaudah akhirnya kita berdua memutusin untuk menabung Buat nyicil belikan galvalum Buat kerangka dan pelafon Gak lama kemudian ada teman ayahnya Mbak Mel Dia datang menawarkan Memberikan galvalum yang sudah tidak terpakai Dengan senang hati kita terima Mbak Bisa butuh Bisa butuh buat kerangka atas pelafon Akhirnya sama suamiku dipasang sendiri kerangka-kerangka itu Dari situ kita udah bersyukur banget Mbak Mel Akhirnya kita tinggal beli pelafonnya aja Eh gak lama kemudian Mbak Mel Ada teman ayahnya lain orang lagi Pas bertamu ke rumah kita sungguhkan makan dan minum selayaknya Tuan rumah sedang menjambut tamunya Tiba-tiba saat dia makan dia kejatuhan pasir genteng Mbak Mel Untung di samping piringnya bukan pasti makanannya Saat itu juga dia langsung melihat ke atas dan langsung makan lagi Tiba-tiba besoknya langsung datang itu pelafon beserta cat baut dan lain-lainnya Di antar pick up dari toko bangunan Mbak Mel Otomatis aku kaget Mbak Alamat yang dituju betul alamat saya Tapi saya gak merasa pesan semua bahan itu Dalam hati Tapi memang itu bahan yang aku butuhkan saat ini Aku masih belum percaya Mbak Mel Saya pikir mungkin salah alamat Ternyata teman ayahnya yang kejatuhan pasir Dari atas tadi nelfon Bahwa beliau lah yang mesankan bahan itu semua Allahu Akbar Mbak Mel Betapa sayangnya Allah sama kami Sampai-sampai di saat aku membutuhkan Ada aja Allah memberikan jalan Padahal kita masih proses menabung Waalaikumsalam Masya Allah Baca sholat apa Mbak Riam Saya sholawat jibrilnya tiap hari Melakukan aktivitas Mbak Semunjiatnya 100 kali setelah subuh Allahumma salli ala sayidina Muhammad Tiap selesai sholat 100 kali Itu pun saya rajin salawatnya Semenjak lihat fiti Mbak Mel di tiktok Kalau saya gak nemu tiktoknya Mbak Mel Mungkin sampai sekarang saya gak baca salawat Mbak Semenjak saya resign kerja Di rumah saya scroll tiktok Dan nemu fitinya Mbak Melisa Masya Allah Udah berapa lama salawatannya Mbak Sejak saya resign dari tahun 2020 Bulan Desember Jadi terhitung masih baru Mbak Mel Sebenarnya selain cerita tadi Masih ada Mbak cerita lain Yang bener-bener bantuan Allah Di luar dugaan Saya kan awalnya kerja cukup lama Mbak Mel Sekitar 12 tahun Di salah satu rumah sakit di Surabaya Tapi kebetulan entah kenapa Sama suami diselur resign Padahal waktu itu saya masih ada Angsuran mobil Mbak Sebenarnya cukup berat juga Keputusan ini Tapi saya pikir Buat apa saya kerja Dapet gaji Kalau suami gak rido Walaupun gaji lumayan Tapi kalau suami gak rido Gak akan berkah Jadi saya ambil keputusan Menurut suami Mbak Alhamdulillah Untuk nutup kekurangan mobil Sekitar kurang lebih 25 juta Ditutup dengan cairan jam sosteg Ceritanya disini Mbak Begitu kita punya mobil Dan saya gak kerja Otomatis kami butuh biaya Perawatan mobil Entah itu oli dan pajak Tahunan Sedangkan suami juga Udah lama resign Sebelum saya resign Suami hanya buka cucian Sepeda motor Sedangkan saat itu Benar Kita benar-benar butuh Untuk pajak tahunan mobil Dan Beli aki mobil Mbak Alhamdulillah Suami dapet job Persewaan Terot Banyak Dan suami Aku bisa dapet bonus Untuk membayar pajak mobil Dan aki sekaligus Mbak Padahal Kalau di Nalar Kita dapet Dari mana uang sebanyak itu Dalam waktu dekat Tapi selama kita yakin Dan terus bersalawat Insya Allah Pasti ada jalan Ternyata hikmahnya juga suami Seluruh resign Agar kita juga lepas Dari riba Mbak Mel Kemudian ada lagi Mbak Sejak aku resign Mertua seakan gak suka Karena mungkin Mertua suka dengan menantu Yang pekerja Apalagi tadinya Saya terbilang kerja di rumah sakit Yang dipandang orang Bagus ya Mbak Ditambah lagi Mertua dapat hasutan Dari saudara-saudara suami Sampai benci Sama saya Dan suami Saya dicacimaki Di depan saudara-saudara Yang lain Mbak Mel Saya waktu itu Gak jawab Sedikit pun Kemudian saya pamit Pulang Dan saya hanya bisa menangis Tiap hari Tetap Saya Kalawat Mbak Mungkin sekitar 5-6 bulan Tiba-tiba Mertua baik sendiri Dengan kami Datang ke rumah Tiap seminggu sekali Ngantar makanan Entah itu buah-buahan Kadang ngasih uang jajan Sama anak saya Saya juga heran Mbak Mel Masya Allah Dasyatiya Mbak Terima kasih Sudah berbagi kisah Semoga jadi motivasi Buat teman-teman Amin Saya yang terima kasih Sama Mbak Mel Berkat nemu Fitinya Mbak Aku jadi ikut Termotivasi Mbak Semoga menjadi amal jari Mbak Mel ya Amin 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 Masya Allah Ya Di Turabaya Ya teman-teman Nurut sama suami Keren Sudah berhenti Kadang-kadang kita Gitu ya Kita tuh kadang-kadang Perempuan Merasa udah Hebat Udah punya penghasilan Maaf ya Tidak menyimbung siapapun Maksudnya gini Kadang-kadang kita udah Merasa hebat Udah bekerja Udah punya penghasilan Kita jadi Gak mau denger Kata suami Gitu ya Dan memang Gak mau dengernya juga Bukan karena Kita gak mau denger Gak ada alasannya Mungkin Ada alasannya Secara logika Seperti yang dialamin Sama Mbak Mbak Ria Lagi banyak kebutuhan Lagi punya kreditan Mobil Gitu ya Bahkan suami kan udah Resign Suami punya usaha Showroom Di rumah Nah ini disulur Resign Padahal Mbak Ria ini Penghasilannya Lumayan Gitu kan Tapi Beliau nurut Ikut kata suami Dan walaupun Diuji tuh teman-teman Mertua yang Menjauh Yang bahkan Marah-marah Mencaci Gitu ya Kemudian Alhamdulillahnya Ikhmannya Mbak Ria Jadi berhenti dari Riba Yang tadinya punya Cicilan mobil Karena berhenti bekerjaan Yang ingin jam Sostek Bisa untuk Tutup cicilan mobil Akhirnya udah Selesai Mobilnya Kreditan mobilnya Kemudian Masya Allahnya lagi Pas butuh duit Buat biaya Mobilnya Yang lagi butuh Untuk perawatan Kalau datangan Rizki yang tak terduga Kemudian Mertua Yang tadinya Udah Kurang baik Kita udah Jauh dari Mbak Ria Tiba-tiba Jadi baik Datang ke rumah Masih jajan Anak-anak Masih makanan Masya Allah Allah yang maha Menebutkan hati Allah yang maha Balik-balikkan hati Buat siapapun kalian Yang saat ini Punya masalah Sama mertua Itu Masalah yang Banyak banget terjadi Di antara Rumah tangga Rumah tangga kita Ya teman-teman Mertua Ada masalah Sama mertua Atau sama ikhman Udah Kita mah Deketin Allah aja Deketin yang punya hatinya Kita udah berusaha Baiknya Sama mertua Misalnya teman-teman Udah mencoba Memberikan kesukaannya Dia Udah mencoba Berbaik-baik Kepada mertua Tapi tetep Kebaikan kita Ketulisan kita nih Nggak dianggap Sama mertua Kita deketin aja Yang punya hatinya mertua Yaitu Allah Allah pemilik hati Dari mertua kita Minta sama Allah Deketin Allah Perbanyak ibadah Perbanyak baca Quran Banyakin sholawat Banyakin sujud Pelan tapi pasti Jangan menungguin hasil Pelan tapi pasti Perlahan-lahan Nanti mertua akan lulung Akan Allah lembutkan Mertua akan bisa melihat Sisi-sisi baik Sisi-sisi baik Dari menantunya Tanpa kita harus menunjukkan Kebaikan kita Mertua akan tahu Dengan sendirinya Dengan cara-cara Yang Allah tunjukkan Yang akhirnya Mertua jadi lulung Oh ternyata Menantuku yang ini Baik ya Oh ternyata Menantuku yang ini Sayang sama aku Gitu loh Karena yang nggak mungkin Bagi Allah Cobain temen-temen Yang punya masalah Sama mertua ya Karena banyak banget ya Kejadiannya Dan Begitu juga dengan Masalah misalnya Sama suami Kalau kita udah Berusaha berubah Kita udah berubah Jadi lebih baik Udah berusaha menjadi Istri yang baik Untuk suami Tapi kok suami Masih aja Kayaknya Nggak menghargai kita Gitu ya Masih aja kita salah Di mata suami Coba deketin hati Yang Coba deketin Yang punya hatinya suami Yaitu Allah Ya Allah Aduh aja Ngomong kayak Kita lagi curhat ke orang Ya Daripada kita curhatnya Ke manusia Ke orang ya Yang ada Kita malah Dicurhatin balik Biasanya kan gitu ya Kalau kita curhat Malah curhatin balik Malah banding-bandingin Masalah kita Sama masalah dia Kan biasanya gitu ya Nah Lebih baik kita Ke Allah Ya Allah Suami hamba begini Ya Allah Ya Allah Apa pengen Bangga suami hamba Jadi seperti ini Ya Allah Tapi sebelum kita Ngomong sama Allah Kita salawatan dulu Kita baca Quran dulu Kita istri far dulu Yang banyak ya Istri far dulu Kemudian baca salawat Yang banyak Baca Quran Baru doa Insya Allah Perlahan Tapi pasti Apa yang menjadi Keinginan kita Apa yang menjadi Hajar kita Itu dikabulkan Sama Allah Cobain Ya Allah Hamba gak kerja-kerja Ya Allah Gimana ya Allah Hamba malu Sama keluarga Hamba malu Sama orang tua Udah biayain hamba Minta sama Allah Sebelum datang Kau Allah Berbanyak istri far Berbanyak salawat Benerin salat kita Ya Dan jangan ngejar hasil Nanti bertang-tang Udah salawatan Mana nih Omongannya Mbak Mil Boong Ya Udah salawatan Udah ini Udah itu Mana Jangan ngejar hasil Kita harus selalu Intropeksi diri Kita nih teman-teman Ya Ngerjain amalan-amalan Yang banyak Baca salawat Yang banyak Salat tepat waktu Ya baca Quran Yang untung bukan Allah Yang untung bukan Rasulullah Yang untung kita Kita gak ngejalanin itu semua Allah gak merasa dirugikan Yang rugi kita Ya Jadi Balik lagi Deketin Allah Intropeksi diri Jangan ngejar hasil Tapi kejar ampunan Allah Berharap boleh Tapi jangan desak Allah Untuk cepat-cepat Gak boleh doa kita Oke teman-teman Terima kasih Semoga bermanfaat Dan jadi motivasi teman-teman Kita doakan Semoga ajat-ajatnya Mbak Ria Segera diijabat sama Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih